Pagi adalah harmoni kehidupan. Seperti rendang yang membawa setiap bagiannya secara bersama-sama untuk satu rasa. Kata orang, masakan yang enak membawa kita pada petualangan. Seperti pagi ini, Cia pulang kampung lagi. Pagi, Pak. Hei, pagi, Cia. Apa kabar perjalanannya? Alhamdulillah, Pak. Baik ya. Alhamdulillah. Sudah ketemu Pak Wali Kota ya? Ya sudah, Pak. Ketanya, Cia ingin tahu lebih banyak tentang rendang dan juga juru masaknya. Ya, benar, Pak. Untuk Cia tahu, bunda kandung di Pai Kumbuh ini rata-rata jago masak rendang. Cucu nenek Marlina, anak Nini. Hei, nenek Marlina, anak Nini. Hei. Hei, laga dirancang dulu ya. Anak di Australia itu, Kak. Oh, iya, iya. Jadi, Cia aku teragak belajar ambil rendang. Dapur menjadi ruang utama pendidikan perempuan di rumah gadang. Pengalaman di dapur ini sudah diberikan sejak anak-anak. Anak perempuan dibiasakan ke dapur sambil diperlihatkan cara memasak, mulai dari meracik bumbu hingga menghidangkan makanan tersebut. Di dapur, tidak hanya belajar cara memasak, tetapi juga filosofi dari masakan tersebut. Kepandaian membuat rendang hampir dimiliki semua perempuan Minangkabau, dan terus diwariskan kepada anak-anak perempuannya hingga sekarang. Oh, ngobrol apa lagi? Lanjut soal rendang dong, Pak. Kegum dengan apa yang telah dilakukan masyarakat dengan pemerintah baik bumbu untuk membangun kotanya. Keputusan menjadikan rendang sebagai brand kota yang baru adalah langkah cerdas di tengah keinginan untuk menguasai bangsa pasar kuliner, baik di skala nasional dan global tentunya. Kerjasama yang baik itu menjadikan kota Pakai Tumbuh siap untuk menjadi the city of rendang. Perjalanan ini tidak akan pernah berakhir, selagi asap beraroma rendang masih mengepul dari dapur rumah gadang yang mengabarkan keberangkatan atau kepulangan. Terima kasih telah menonton!